Intro Karena kepentingan kita semua itu sebetulnya sama sekali tidak ada perintah untuk lebih baik dari orang lain Kita harus lebih hebat dari orang lain sebetulnya gak ada Karena perilaku kotor kita, pikiran kotor kita, perilaku busuk kita itu seringkali lebih buruk daripada 70 setan Setan pitong puluh yang mesti melepun rokok Itu jika lah kreatif dalam hal maksiat daripada kita Ketika kamu mampu meredam nafsumu surga di depan mata Kamu masih ngoyo sampai ngoyot untuk tidak menuruti nafsumu Ngoyo sampai ngoyot tidak menuruti nafsumu meromotar Muzik 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 tata dikawla wa fi'lankawla wa zubilkul la'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Ma ni sotohahu wa ista bahuling nubati bahis salah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'adza wa ala wa ala wa sallai wa bila para tiai, para masyayid para bini sepuh wabili khusus habib alwi baabud wanten ketua BCNO wanten tishafib lamus toyo boro masyayid yang sangat kami hormati Ibu Wali Kota Ika Ika Buspitasari yang tadi katanya agak dipanggil Nengita Bapak Sege dan semua jajaran pemerintahan Kota Mojokroto semua hadirin-hadirat yang sangat kami muliakan Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim bisa ketemu dalam rangka tasyakuran, sholawatan ngaji menyambut tahun baru tahun pirot lagi tahun pintan kok eh seribu empat ratus empat puluh lima ngeri ya no kulan itu gak tau ulang tahun gak tau tahun baruan tadi kulangih buat tempatnya ngerepas tapi yang paling penting moga-moga di tahun yang baru ini kita semua benar-benar sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mustafid moga-moga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan moga-moga Indonesia khususnya kota Mojokroto juga menjadi bangsa dan kota yang lebih menarik yang lebih diritui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebetulnya memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahnya itu bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi yang lebih menarik daripada kita di masa-masa yang lampau daripada kita di masa-masa yang lalu makanya di beberapa kesempatan saya selalu ngomong korin nafsat bima kunta latihi bil amsi korin nafsat bima kunta latihi bil amsi kami itu harus coba terus memantau terus menimbang kira-kira kamu dengan kamu sekarang dengan kamu di masa yang lalu di hari kemarin bulan kemarin tahun kemarin itu kira-kira bagus banget karena kepentingan kita semua itu sebetulnya sama sekali tidak ada perintah untuk lebih baik dari orang lain kita harus lebih hebat dari orang lain sebetulnya gak ada tapi tapi bagaimana kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih menarik di sisi Allah SWT daripada kita di hari kemarin memang seperti itu cuma gak tahu ya kadang-kadang kita itu memang sulit untuk menilai diri kita kita ini yang paling mudah itu menilai orang lain karena kalau kita mau mengoreksi diri kita itu hampir bisa dipastikan gak ketemu penyakitnya gak ketemu masalahnya gak ketemu kesalahannya karena panjen al-ingsan itu majbulun bihubi nafsih masing-masing dari kita itu memang selalu memiliki watak dasar bihubi nafsih sangat mencintai sangat suka dengan dirinya sendiri artinya kita ini selalu memosisikan diri kita lebih menarik lebih baik lebih benar daripada yang lain bahkan ketika kita ngocok ketika kita mengacak itu kita hampir tidak menemukan kelemahan kita artinya kalau kita kalau bahasa jawanya ngerayai jidok apa ya kalau bahasa mojogakonya mestinya sama kalau dulu orang kuno orang sepuh selalu mengatakan kue kutu belajar ngerayai jidok dewe ngerayai jidok dewe itu sama sekali tidak mudah sangat sulit sangat sulit kita ngopi dengan teman kita katakan 10-15 menit maka bisa kita pastikan kita tahu kelemahan teman kita tapi kita mencoba untuk merenung betapa banyak kekurangan kita kelemahan kita seringkali kita punya alasan yang kuat kenapa kita lemah di sisi itu kenapa kita kurang di sisi itu kenapa kita salah dalam melakukan itu itu adalah dan ini adalah watak dasar bahkan kita ini kalau ada orang tidak suka dengan kita kalau ada orang kebetulan tidak sama pandangannya dengan kita kita ini selalu merasa merasa bahwa orang yang tidak sama pandangannya dengan kita tidak sama tujuannya dengan kita itu mesti salah mesti geliru mesti tidak benar dan yang paling menajukan adalah yang paling menggelikan sebetulnya adalah kadang-kadang kecintaan kita kepada diri kita itu berlebihan sampai-sampai 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 jelas-jelas hal buruk yang kita lakukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sampai-sampai kita ini merasa bahwa itu semua adalah kebaikan yang memang harus kita lakukan itu itu penyakitnya manusia di situ itu makanya kenapa menjadi penting kita ini selalu mawas diri sadar diri mengerti kelemahan kelemahan diri kita ini jendengan pernah dengar pada seburuk-buruknya setan itu masih jauh lebih buruk otak dan pikiran kita artinya masih sangat buruk kita daripada setan yang paling penting untuk kamu awasi itu bukan siapa-siapa tapi perilakumu sendiri karena perilaku kotor kita pikiran kotor kita perilaku busuk kita itu seringkali lebih buruk daripada 70 setan setan pitong puluh yang mesti melibu nerokoni itu jikalah kreatif dalam hal maksyiat daripada kita artinya kita ini jangan super setan aslin maka para setan-setan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak biasa gak biasa gak biasa udah gini nafsu merangi nafsu nafsu tidak culas nafsu tidak curang nafsu tidak menang sendiri abet itu apa lakian adlmu min syiamin nufu sifat intajit da ifatin li ilatin layadlimu bahwa dolim culas curang pengen menang sendiri pengen menguasai semuanya pengen paling di depan pengen paling diikuti itu adalah watak dasar manusia adlmu min syiamin nufu semua orang kok sampai ada orang gak punya watak itu itu malah aneh kalau orang kemudian mampu menahan itu semua pasti karena alasan-alasan tertentu entah karena SDM yang mumpuni keilmuan karena keilmuan entah karena agama entah karena takut aturan atau karena gak mampu sebetulnya pengen dolim tapi gak mampu kalau buwali kota lewat lampu merah dan kemudian dia dipatwal ini terus apa enggak terus kan sampein pengen terus apa enggak kalau kamu lagi naik enak-enak lagi sepeda motor kemudian tahu-tahu lampu merah sebetulnya kamu pengen terus apa enggak tapi karena gak mampu saja kan kemudian kamu berhenti nah itu maksud saya artinya masing-masing dari kita itu punya watak dasar dolim paham kita ini sebetulnya punya dolim tapi gak mampu atau takut aturan sebetulnya pengen curang sebetulnya pengen curang sebetulnya pengen ngambil pengen nyuri atau pengen menindas tapi khawatir kemudian dipermalukan oleh hukum dibalas oleh hukum atau takut mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala atau karena dia punya keilmuan yang kuat bahwa ini semua adalah pelanggaran dan lain sebagainya kemudian tidak ia lakukan makanya benar dikatakan bahwa jihadul mar'i nafsahu huwa jihadul akmali wal akbar kita memerangi nafsu kita keinginan-keinginan culas-curang kita itu adalah jihad yang paling sempurna yang paling besar yang paling berat makanya sampai dijamin ketika kamu mampu meredam nafsumu surga di depan mata kamu masih ngoyo sampai ngoyot untuk tidak menuruti nafsumu ngoyo sampai ngoyot tidak menuruti nafsumu merom-meromodar merga lampu abang terjang padahal awak duduk wali kota teruslah jumlah teruslah ngempet teruslah sabar bagus itu bagus orang terbaik setelah 200 hijriah adalah yang ringan beban siapa itu siapa itu orang yang tidak punya pasangan tidak punya keluarga dia berjalan sendirian pendekar kuih dewean paham raya pancang bucah senang cangkruk tenang sekali lagi moga-moga kita semua punya kemampuan untuk menahan nafsu kita yang sangat luar biasa busuknya luar biasa curangnya luar biasa nakalnya nafsu kita tenang tenang pengadil sampai konten setunggal yang tangkruk datang Ibnu Haja sebetulnya apa mujahadat nafsu itu apa mujahadat nafsu itu apa merangi nafsu itu apa melawan hawa nafsu itu apa badlul mustadha fito atil muto badlul mustadha fito atil muto memaksakan kemampuan kita memaksimalkan apa yang kita bisa untuk kemudian melakukan ketaatan-ketaatan atau di beberapa kitab ulama-ulama kita mengatakan bahwa mujahadat nafsu itu adalah kafun nafsi an iradatiha minasyuhli bihiri at-ta'ah mujahadat nafsi itu adalah menekan keinginan nafsu untuk punya kesibukan selain ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bagaimana kita mengisi hari-hari kita bukan tinggal apa hari itu tapi bagaimana kita mampu mengisinya dengan seindah mungkin lagui ikut malam ahad dimana harusnya kamu kemudian kemana jalan-jalan kemana lihat apa bersenang-senang dengan siapa kemudian kamu 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 menghadiri solawat tasyakuran pengajian luar biasa muka-muka makbul indah Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Karena saya merasa saya tidak punya bakat untuk ngaji di situasi-situasi seperti ini. Artinya kalau ngaji modelnya ini, panjang kulau ini aslinya buat tempat yang itu ada bakat. Kemudian dipaksakan oleh beberapa orang untuk dianggap punya kemampuan. Hakikotnya sama sekali tidak ada. Kulau ini buat yang paham ini. Yang kulau ini aslinya terbangun dari orang yang memang diajari ngaji, tapi senang cangkru. Lepas cangkru, biasanya aku kaki-kaki yang ngomong. Lah, gara-gara. Wah, wangi sopidato. Wah, akhirnya cekal lemik. Ya, rusak. InsyaAllah. Tapi sekali lagi, ini kulau tinggal dikatakan perogiai. Dimana bu wali kota mencoba untuk kemudian. Untuk mencoba menjamai ekstrak gimin. Karena masyarakat Jokerto, insyaAllah dalam kondisi baik-baik saja. Selama. Selama, selama bu wali kota itu istiqamah. Kemudian kiai soleh sebagai ketua PC, itu istiqamah. Artinya semuanya on the track. Semuanya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang terlalu. Ini salah ya biasa lah. Wajar ya orang itu ada salah, ada kurangi, ada ketidaksempurnaan. Tapi selalu berusaha untuk memaksimalkan kemampuannya. Saya itu. Jadi pejabat itu tidak menyenangkan, tidak menyedihkan. Kalau kamu mengerti, kalau kamu mengerti dari pejabat. Tapi kalau melihat betapa banyaknya orang ingin jadi pejabat. Saya punya kesimpulan, kira-kira dari pejabat ini panjangnya menarik. Khususnya bisa menerjang lampu merah. Minimal yang didapatkan oleh seorang pejabat, bebas, lampu. Senyebabnya wong-wong akhirnya dua pengen. Tapi, nguan saya ufuh. Bahkan di nabi itu, dawahnya adalah Pejabat terbaik itu adalah memang pejabat yang dicintai oleh rakyatnya. Pejabat terbaik, menurut Allah SWT, kata Rasulullah SAW. Adalah pejabat yang memang dicintai oleh rakyatnya. Sa'ilingku loh, tengkitab nihku. Alasan dicintai pejabat itu, alasannya ada tiga yang disebutkan di situ itu. Lidinihim, wali adlihim, kemudian uwalil giyam biumur ro'iyah. Pejabat itu layak dicintai, kalau agamanya kuat. Agamanya kuat. Lidilah lah buwa. Likotamu itu ketua muslimat ceritanya. Gak? Ketua muslimat. Bukan ketua muslimin bedah bu. Gak tahu ada ketua muslimin ini. Mereka saking anggal di bapak-bapak diatur. Makanya pimpinannya itu sampai gak enak. Gabungannya itu gak ada. Masa muslimin-muslimin sesat. Ada ketua muslimat. Yang pertama itu, Lidinihim. Karena agamanya dianggap cukup kuat. Layak dicintai. Kemudian wali adlihim. Karena keadilan. Jangan sampai gak adil. Jangan sampai ada pejabat gini. Ini kalau matur kitab mawan. Kalau ini aku butuh ngerti. Jangan cerita-cerita. Kalau ini aku nampung. Kita tahu kitabnya awal edewin itu tidak wuk. Bahwa sebuah daerah. Bahkan bangsa pun. Insya Allah masih bisa aman. Nyaman. Tertib. Walaupun pimpinan atau pejabatnya itu kafir. Sempenting ojo zolim. Sempenting ojo zolim. 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 Meletakkan segala sesuatunya. Tidak pada tempatnya. Ngomong tidak pada tempatnya. Berperilaku tidak pada tempatnya. Mengeluarkan tidak pada tempatnya. Mengambil tidak pada tempatnya. Itu zolim. Zolim. Dan ini bahaya sekali. Dan itu bahaya sekali. Bahkan menurut saya wuk. Dawe Mbah Kanjin Nabi. Dawe Kanjin Nabi menikah. Bi sezad ilal maat al udwan al al ibad. Bi sezad ilal maat al udwan al al ibad. Dawe Kanjin Nabi. Elek elek. Ini orang bagi para calon. Calon-calon nopo. Satu dulu mantep ingin nyalon. Orang tidak tenang. Niatmu Toto Nabi Sengabi. Merkub bi sezad ilal maat. Sangu paling elek. Sangu sing. Paling efektif. Awakmu melubun rokok. Gampangkan. Ya Dukhuluna. Lutata Dukhuluna. Nar. Biwairi kisaf. Kui melubun rokok tanpa kisaf. Iku adalah. Al udwan al al ibad. Kamu zolim. Menganiaya. Menindas. Melakukan hal-hal yang semena-mena terhadap kaulani Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap hamba-hambani Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap rakyat. Maka ini para pejabat siapapun dia. Maka ini beri kulani. Beri kulani pun enggak. Arab nyalon nih. Cok wilih gak jelas pengen nyalon. Ya terserah. Niatmu Zengabi. Niatmu Zengabi. Wih kudu ngerti. Semua hal itu ada pertanggung jawabannya. Kulun mas'ulun. Anra'iyyadi. Alamu kudu. Pertanggung jawab betul dengan itu semua. Sepoko eh. Sekali jadi pejabat. Ibadai pejabat itu khidmah na' masyarakat. Makanya ini beberapa waktu yang lalu. Kuluniku nating gojoloki kali. Telepon-telepon dan video call kali. Wakil Bupati siapa kesini? Bupati Mojokerto ya Pak. Gus Barat. Suatu ketika. Telepon. Sinten ngomong tuh telepon. Pak Kapolres topo Sinten ngomong tuh telepon kulo. Kemudian disamping beliau itu ternyata ada. Pak wakil Bupati. Mojokerto. Gus Barat. Oke. Dan beliau bercerita bahwa. Dan kami mendapatkan cerita bahwa beliau itu. Baru saja pulang haji. Baru saja pulang haji. Akhirnya kalau kita menemukan ini. Saya sama ini wakil Bupati kok. Ibadai sama ini duduk kaji. Duduk poso. Duduk ngekeh ngekeh no sholat. Duduk ngekeh no wiridan. Tapi ibadai sampeyan kuwi. Berhikmah laden-laden masyarakat. Maka ini sejanya gak apa-apa. Lamontoh bu wali kota moro-moro budal kaji. Patang pulau lorodino. Mok demo itu gak apa-apa. Panjim itu rodok setengah golem. Mergo itu ibadah singkeliru. Sampeyan dadi. Wali kota. Sampeyan dadi bupati. Yang harus 24 jam. Sehari mendampingi masyarakat. Kemudian dengan tenangnya. Dengan alasan ibadah. Mau tinggal. Kaji. Coro kaji. Haram. Haji ini haji reguler. Wajib haji ini sempat cepat. Patang dino. Polimang dino. Artinya tidak terlalu lama. Mendingalkan masyarakatnya. Lu tenang itu pak. Mergo walikuli wahidim tarikun mintur. Yahtar hufaya kunu minda wasilah. Kajulusihi bainal anami murabia. Waka khidmatin nasi. Waka kasortil awroh dikasomis sholah. Kemudian. Waka khidmatin lin nasi. Waka khidmatin lin nasi. Kalau njenengan sudah siap untuk menjadi pejabat publik. Untuk menjadi pengayau masyarakat. Ya sudah. Berarti tinggalkan yang lain. Fokus. Piyih amrih masyarakat. Kota Mojokerto. Menjadi masyarakat sing. Muqtabar. Sing makmur. Sing sejahtera. Dan lain sebagainya. Oh jadi tinggal malah biayaan nyapung. Lu tenang. Ya bisa salah. Gak bobo. Tapi kitabku panjang ngomongin ngunukui. Makanya aku mulai diarangin aku salah. Sebab panjang kitabku ngunukui. Ini harap salah. Salah no mu'alif mu'alife kui. Salah no sengarang-ngarang kitab kui. Panjang ini penak ewang ajion. Gini kita cerita. Bahwa kitab kita mengatakan seperti itu. Lu tenang. Pejabat itu penting tenang. Pejabat berada di tengah-tengah head kita itu menjadi penting. Bahkan. Sampai Imam Qurtubi mengatakan. Semua daerah. Dimana di daerah itu ada empat hal yang masih istiqomah. Masih terus dipertahankan. Insyaallah semuanya aman dan baik-baik saja. Yang pertama itu adalah imamun adilun layadlim. Ini pengen kota Mojokerto beres. Berarti wali kota ini aku beres. Wali kota ini aku beres. Aku ngomong ini, terus aku malah ganti keimangan. Itulah kenapa kemudian sebelum kami berangkat, makan dulu. Supaya saya tidak terlalu banyak mengharapkan sesuatu. Lu tenang nih. Benaku bebas ngomongin. Lan aku wani diundang wali kota Mojokerto. Mergu aku panjang mesrodok. Akes sangunnya. Jadi aku juga gak nemen-nemen tomai. Bambar. Lalu muntah marik ibu wali kotaiku rodok gelok. Aku terus gak ngekai aku. Aku ya tenang. Aku bisa budal berarti aku bisa mulai. Tenang nih. Betengah pusing. Jadi saya tidak khawatir. Yang pertama adalah pejabatnya. Acil. Tidak zalim. Yang kedua. Wa'alimun ala sabiril huda. Wa'alimun ala sabiril huda. Kiainya. Kiainya soleh on the track. Tenang. Kiainya abad tenang. Makanya aku kadang-kadang kau tadi. Kiainya mau yang faktorin yang kau nunggu. Kota Mojogerto masyarakatnya rusak itu pasti karena wali kotanya, sekretaris kotanya rusak. Mesti kuih. Tapi nyapok sampai buwali kota rusak. Merkok kiainya soleh rusak. Wa'fasadul umaro' bifasadil ulama'. Lu tenang nih. Panjengono. Aku nih. Mangkan itu. Nyapok jarang-jarang orang gelem ngaji. Merkok orang gelem ngaji, sopoknya bisa disenaini. Sopoknya orang salah. Ini tidak menyendir siapapun. Karena ini berlaku kepada siapapun. Berlaku pada siapapun. Artinya kiainya gak beres itu menyebabkan tumbuh pejabat-pejabat gak beres. Ketika pejabat gak beres, jangan harap masyarakat akan tertip dan baik-baik saja. Lu tenang nih. Lu tenang nih. Lu tenang-tenang dari alam. Lu tenang-tenang dari alam. Lu tenang-tenang dari alam. Mau percaya kena, gak mau percaya kena. Ya salah kanjeng nabi. Nyapok sampe dawuh ngunukui. Padahal dawih kanji nabi. Mesti iyo nih. Mesti dilakoni nih. Mesti terjadinya. Lu tenang. Bahkan nih. Sampe di dawuh nih. Sayati ala umati. Iyagun hala kerojul alayadizawjadihi. Wawalidihi. Wawaladih. Akan ada masa dimana. Umat saya itu rusak. Gara-gara keluarganya. Gara-gara anaknya. Gara-gara istrinya. Gara-gara pasangannya. Yu'ayirunahu bil fakir. Yu'ayirunahu bil fakir. Seringkali kita tidak menghargai pasangan kita. Tidak menghargai suami kita. Orang tua kita. Karena kita anggap mereka tidak punya apa-apa. Itu terjadi apa tidak? Ini aku mengganti contoh. Betapa apa yang disampaikan kaji nabi itu benar. Sering tidak kita tidak menghargai pasangan kita. Karena pasangan kita kebetulan tidak punya apa-apa. Sudah. Ini benar. Jenengan. Bapak-bapak. Nyekel duit saya ketahu. Kamu nyekel duit saya kejuta. Itu ngedok lawang jam siji cibungi. Itu pdnti. Saya tak tahu. Sampai tidak boleh belas orang dinodol. Tidak mau nanti ngopi nanti. Tapi bujumu sadar. Rekeningmu saat nunggu saya kejutaan. Kamu nyekel duit saya kejutaan. Kamu nyekel duit saya kejutaan. Kamu nyekel duit saya kejutaan. Tidak mau nyekel duit saya kejutaan. Tapi rekeningmu kosong. Itu tatak di gue. Permasalahannya. Seringkali keluarga kita memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Atau bahkan melakukan sesuatu yang benar-benar di luarang. Lalu ini saya itu nih. Ini ibu-ibu pejabat. Jadi ini kan kudu. Nangan-ngangan saya itu nih. Ini terakhir nih. Mantuk ini langsung melayu nih. Mantuk nih. Saya itu sih. Lihat nanti. Ini kita dahi kanji nabi. Sampai ngejauh sampai pisan-pisan tersinggung di aku. Tapi kita dahi kanji nabi. Mergo kadang-kadang pasangan kita kita anggap mereka tidak punya kelayaan untuk memimpin kita. Untuk mengayomi kita. Membahagiakan kita. Memberi sesuatu kepada kita. Kemudian kita sebagai suami misalnya. Ya selamat aku tutup pejabat. Lampucu ku gak ngonokui. Kulau ni ukit bocah pun cerita. Kulau ni ukit bocah jokoh. Ini kusus nungok gak kaya kue blok. Aku ini nungok tenang. Aku sadar diri tenang. Aku ini gak bisa nyambut gawe. Gak bisa nyapo-nyapo. Ngaji ya setengah-setengah iso. Bal-balan ya rapatnya iso. Padahal kuih hobi ku. Kususus nungok masa depan sangat jelas lah pokoknya. Tapi satu-satunya yang bisa saya andalkan adalah nyewon yang hasilnya Allah Ta'ala. Ya Allah pokok kedahku lanjut dengan pari jodoh yang mampu ngangkatku lo. Yang mampu ngangkatku lo. Kreatif, neriman, padang, pintar nyambut gawe. Turutika bewe Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuh, tenang nih. Tapi aku nungoknya gak anjirin nungok. Tuh, kak awiti mocon nariyah setiap malam pen patang ewu, patang atus, patang puluh papat. Tuh, tenang nih. Saya situ nih. Tuh, tenang nih. Loh, kak ijazah iblek. Benbengi mocon nariyah pen patang ewu, patang atus, patang puluh papat. Gara-gara aku diceritaini bapakku lo. Bapakku lo ini buatin gak ada nopo-nopo. Terus mantun iku dipondaui membangun pondok. Buatin gak ada nopo-nopo, buatin gak ada konco sinten-sinten. Akhirnya dawe abah, aku membangun pondok pertama tahun 70 sekian. Untuk pondok putri ini. Yang dimaksud untuk pondok putri. Pondok puluh, pondok putri. Iku gak nunggu apa-apa. Mekak modali nariyah. Benbengi, kak tirakati, kak wajak nariyah, peng patang ewu, patang atus, patang puluh papat. Patanku pondoknya bisa ngadek. Gara-gara nariyah. Masuk judul yang sekoyok kangen-angen gak teko. Anggitmu gratis. Eh, blok. Nosew bu. Ini kalau ngomongin bisa ke blok-blok. Kau nguyuhai. Itu lo membayar belum? Padahal buat masalah. Nguyuhi lo membayar. Lagi, Arab ngolek uang seng siap dadi ibu e anak-anak eawai diwi. Golek uang seng siap merawat, mendidik, membesarkan keturunan kita. Pondasi rumah tangga kita. Kok Arab gak mau tirakati ibu bie? Kok me? Haaah. Ngowah, 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 ngowah. Ya Allah. Sengayu ya Allah. Lih, ilahi lo. Anggitmu pengiran kancamu. Kuih lo sholawatan muharoman bisa nih. Sepaling itu sholawatan setahun pengpindu penggelu. Macaranya menjelang Ramadan. Menjelang muharam. Menjelang maulid. Ngonok, mero-mero terus. Ya Allah. Lalu lompon hati sholawatan. Ya Allah. Sengayu. Seng sholihah. Seng mutiah. Seng baroh. Seng kona'ah. Kona'ah guduhmu cepat ya. Gitu. Maka nih. Masa Allah. Saistur. Ya. Kp ini ku sunatullah lah. Sunatullah. Sunatullah. Artinya. Ya kalau kita. Loyalitas kita tidak seberapa. Ya tolong sadar dirilah. Haa. Ngertan? Maliknya lingan. Mau ibu paseng mobil. Paseng mobil nih. Paseng mobil. Bojokulon itu. Mero-mero nyetel lagu. Aku tak koki. Lagunya sopode. Lagunya. Sintan ngeleng. Sop semua mo. Bodang. Sintan. Sintan. Anu. Kalo sadar posisi loh. Nah itu. Mero-mero nyetel tang HP. Lagu judul itu sadar posisi. Ip tiga puluh juz. Satu. Umi Usli Fatil Jandang. Binti Bapak Ismani. Prawo Tengah Sumber Baru Jember. Mero-mero nyetel. Ip tiga puluh juz. 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 Lagu mau. Faham kan. Aku. Lagunya apa yang ini? Judulnya apa? Sadar posisi. Kok menarik ya judulnya? Judulnya menarik. Tapi ini judulnya. Ini judulnya. Ini judulnya. Lepadahal galau. Barang yang paling dilarang. Paling rodo diharamkan oleh Allah SWT. untuk kita hambanya kalau cerita kalau kita orang iman itu tidak boleh karena kita adalah orang yang benar-benar tahu betapa semua ini sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita kecewa dengan apa yang digariskan berarti kita kecewa dengan yang menggariskan lo tenang gue idhamah ra'aitu allaha fil kulli fa'ila ra'aitu jami'alkainati milaha oh cuman mantuk-mantuk paham ya mantuk-mantuk oh ya wes pahami ya wes ngomong gue pokoknya ngomongi wong pahami ya malah kesel paham kaya idhamah ra'aitu allaha fil kulli fa'ila ra'aitu jami'alkainati milaha ketika kita sadar betul bahwa semua yang ada yang terjadi yang bergerak yang tumbuh yang timbul yang hilang yang meninggalkan kita itu semua garis tangan Tuhan maka ra'aitu jami'alkainati milaha maka kita semua akan melihat yang semua yang terjadi kelihatan menarik indah dan manis kalau yang kita lihat semua keprihatinan semua masalah semua kesulitan yang kita lakukan yang kita alami yang menghinggapi kita itu yang kita lihat hanya dohirnya saja hanya luarnya saja oh ya ini orang yang kita sayangi orang yang kita cintai misalnya orang tua kita keluarga kita diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti hujibta kamu semuanya mahjub kamu semuanya pasti akan kehilangan sesuatu yang sangat besar yakni pahala Allah subhanahu wa ta'ala dan kamu yang ada di otaknya hanya melihat semuanya dengan buruk padahal suudan biya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang makanya muka-muka wabih bolo-bolo kota Mojokrata muka-muka anti galau kalau ini gak ada paman namanya Gusmi ini kok gak ada gak ada namanya ini gak ada kelompok namanya Jantiko Jantiko jamaah anti-koler ya macam itu loh jamaah anti-koler anti-melerat maksudnya ya artinya kok anti-melerat di artinya sukih tapi artinya adalah memiliki kegerayaan hati yang kemudian mampu menerima semuanya dengan bahagia dan selalu berkhusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun kalau bantuan sakit masjid nopo-nopo malih ngapunton datang setoyomawan khususnya datang ke wali kota nyuna agung pangapunton matur suon sampun diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman kota Mojokrata muka-muka setoyom paringi padang kali Allah subhanahu wa ta'ala diparingi tenang manai keluarganya dipuntoto anak-anak kami didadik no wongsen api didadik no wongsen sholi dan semoga semua harapan dan cita-citanya dimudahkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ngapunton akhiran walafum minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya ulama' nuhzobil khairi wa nuhzobil khairi wa nuhzobil khairi wa nuhzobil khairi wa nuhzobil khairi Rabbana asri rana kulla syu'ud wa akirrabi rido mika huyud wa hdi anna Rabbana kulla duyud korda'an ta'adina usulul ma'adun wa firis tur'an ta'akramat sartar wa firis tur'an ta'akramat sartar wa sallatullahi ta'adshar Mustafa mandilah hati ta'ana wa wafat